PENYERANG FENAR BAHCE Penyerang Fenerbahce, Edin Zeko mengungkapkan penyesalan terbesarnya selama memperkuat Inter Milan, yakni saat kekalahan di Final Liga Champions 2023 melawan Manchester City. Dalam sesi wawancara dengan Gazeta Dello Sport, Deko mengaku bahwa kekalahan 0-1 Nerazzurri dari Manchester City di Final Liga Champions 2023 masih membekas di benaknya. Inter secara mengejutkan berhasil mencapai final kompetisi antar klub paling prestisius Eropa tersebut di Istanbul pada musim 2022 hingga 2023. Inter menunjukkan penampilan gemilang saat mengalahkan rival Skota, AC Milan di babak semifinal, tetapi akhirnya dikalahkan oleh tim asuhan Pep Guardiola. Kendati demikian, Inter mampu merepotkan The Citizens, dan bahkan hampir memaksakan perpanjangan waktu. Zeko mencetak 4 gol dari 13 pertandingan selama Liga Champions di musim tersebut, dan pelatih Inter, Simone Inzaghi menurunkannya sebagai starter ketimbang Romelu Lukaku di final. Pertandingan itu lebih ketat dari yang diperkirakan banyak orang dan penyerang bosnya itu Yaki Nerazzurri bisa saja menang. Deko masih menyesali kekalahan tersebut dengan mengatakan, Saya tidak sanggup menonton gol Manchester City, ujarnya. Yang pasti, itu penyesalan terbesar saya. Kadang-kadang, di Instagram, saya melihat gol Manchester City dan langsung menggeser layar. Saya tidak sanggup menontonnya. Jika Anda menonton pertandingan itu, maksud saya menjalaninya dari dalam hati. Saya punya firasat kuat bahwa kami seharusnya bisa menang. Itu membuat saya kecewa. Inzaghi dikritik keras saat itu karena tidak memasukkan Lukaku ke dalam starting 11 Inter. Tetapi Zeko menegaskan bahwa penyerang Belgia itu punya 30 menit untuk memberi dampak pada permainan. Semua orang boleh bicara, tapi saya katakan. Apakah menurut Anda seorang pelatih bisa memilih menurunkan pemain yang tidak sebagus pemain yang ia simpan di bangku cadangan? Dan melakukannya di final Liga Champions. Saya tetap tenang. Saya tahu apa yang bisa saya berikan kepada tim. Yang pasti Lukaku tidak senang karena tidak bermain sebagai starter. Itu normal. Tetapi kemudian ia masuk dan membuat perbedaan. Zeko kemudian mengakui keputusan Inter untuk membiarkannya pergi pada akhir musim itu terasa aneh. Karena Nerazzurri dapat mempertahankannya tanpa biaya. Tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak memperbarui kontraknya. Yang membuatnya bergabung dengan klub Turki, Fenerbahce dengan status bebas transfer. Bagi saya, itu keputusan yang aneh. Karena ketika Anda memiliki pemain yang menjadi starter di semua pertandingan penting, termasuk final Liga Champions, dan Anda dapat mempertahankannya tanpa biaya, dan memiliki empat penyerang dalam squad. Itu tampak sangat aneh bagi saya. Tetapi akhirnya saya memahaminya, dan menghormatinya. Juga karena mereka selalu memperlakukan saya dengan sangat baik di Inter. Itu adalah dua tahun yang hebat, dan tentu saja mencapai final Liga Champions. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi mengatakan timnya harus menunjukkan performa terbaik mereka melawan AS Roma. Nerazzurri akan bertandang ke Stadio Olimpico menghadapi Roma pada Laga Pekan ke-8 Seri A 2024-25. Senin, 21 Oktober 2024, pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Dalam sesi wawancara jelang laga dengan Inter TV, Inzaghi mengatakan bahwa Inter butuh penampilan terbaik demi bisa meraih tiga poin di kandang lawan. Kami membutuhkan penampilan terbaik Inter, ujar Inzaghi. Kami harus siap untuk memainkan pertandingan terbaik di kedua fase permainan. Pemain baru telah menyesuaikan diri dengan baik berkat bantuan dari para pemain yang sudah ada di sini. Saya puas dengan mereka. Beberapa bermain lebih banyak, dan yang lain lebih sedikit. Namun, tujuan saya adalah membuat mereka semua bermain. Kami tahu kami akan menghadapi tujuh pertandingan dalam 20 hari. Saat ini, satu-satunya pikiran saya adalah mempersiapkan diri untuk pertandingan melawan Roma dengan kemampuan terbaik kami. Kami akan mencoba dan mengerahkan seluruh skuad. Inzaghi mengaku kesulitan untuk menentukan starting 11. Semua pemain mencoba memberi saya dan staff saya keputusan yang sulit setiap hari. Mengenai kembalinya pemain dari jeda internasional, Inzaghi mengatakan, Jeda internasional seharusnya tidak memengaruhi kami. Kami tahu bahwa kami memperoleh tiga kemenangan beruntun sebelum jeda. Kami harus terus melanjutkan perjalanan kami. Para pemain terlihat dalam kondisi bagus saat mereka kembali. Namun, ada beberapa masalah fisik. Namun, kami telah bekerja sama selama 2-3 hari terakhir, mengetahui bahwa kami akan kembali dalam pertandingan yang sangat sulit. Kami tahu tim seperti apa yang akan kami hadapi, kata Inzaghi tentang laga melawan Roma asuhan Ivan Jurik. Kami telah menghadapi Jurik berkali-kali dalam beberapa musim terakhir. Ia membawa filosofinya ke Roma. Terakhir, Inzaghi berkomentar tentang performa luar biasa Markus Turam pada musim ini. Ia bermain sebaik musim lalu. Gaya permainannya tidak berubah. Kami sedang melakukan penyesuaian kecil pada permainannya. Yang penting adalah dia terus bekerja seperti yang telah dia lakukan selama 1,5 tahun terakhir. Terima kasih telah menonton!